Ini Pak Nanda, waktunya kebun, tapi memenuhi undangan untuk technical meeting ini. Pak Asrari, sedang liburan ini Pak Asrari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedang santai di rumah, Pak. Alhamdulillah. Ini memang tidak enak-enakan lagi. Kalau tidak melihatnya, tidak melihatnya. Baik, Bapak-Ibu, kita mulai tukul. Ini 10.42. Sekalian 10.45. Tiga minit lagi. Sekarang kalian ada Bapak-Ibu dan peserta yang masih ingin ikut dalam menit-menit berikutnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 12 November 2023, kegiatannya kita untuk lomba eksternal yaitu Olimpiade Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat SDMI se-Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak-Ibu semua bisa hadir untuk mengikuti Zoom Technical Meeting atau pertemuan teknik Lomba Olimpiade Bahasa dalam keadaan sehat. Terima kasih. Bapak-Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom ini. Semoga nanti pertemuan teknik Lomba Olimpiade Bahasa ini bisa membawa keberkahan bagi semuanya. Untuk acara ini langsung akan dipandu oleh Bapak Nugroho untuk petunjuk teknis bisa nanti disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Kalau nanti bisa ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke Bapak Juri atau ke Pak Nugroho untuk waktu dan tempat Pak Nugroho saya persilahkan. Terima kasih, Pak Nugroho. Terima kasih, Pak Nugroho. Selamat pagi. Bapak-Ibu guru, kepala sekolah, dan para peserta. Terima kasih atas kehadiran semuanya yang mungkin mengganggu acara jenangan semua. Untuk menekati Unical Meeting Pertemuan Teknis Olimpiade Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat SD atau MI Kabupaten Jomwang dan sekitarnya dalam rangka Festival Literasi 2023 SMP Negeri Tiga Peterongan. Ini pertama buat kami mengadakan Olimpiade Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan memang masih agak jarang ya dilakukan yang tahun-tahun sebelumnya adalah baca puisi. Olimpiade Bahasa dan Sastra Indonesia ini adalah kegiatan kompetitif dalam berbahasa dan bersastra Indonesia. Baik secara wawasan maupun keterampilan. Olimpiade Bahasa ini diselenggarakan SMP Negeri Tiga Peterongan dalam rangka Festival Literasi tahun 2023. Diperuntukkan tingkat SD MI wilayah Kabupaten Jomwang dan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah ini sudah banyak juga yang dari luar kota juga. Ketentuan peserta ini pelajar SD atau MI di Kabupaten Jomwang dan sekitarnya di Jawa Timur. Kelas dua, tiga, empat, lima, enam gitu. Namun pada umumnya nanti tes awal, nanti kelas empat, kelas lima gitu ya. Berikutnya peserta merupakan wakil dari lembaga sekolah. Paling banyak dua peserta dengan disertai surat keterangan kepala sekolah yang akan berlomba secara perorangan. Ini nanti dibawa saat daftar ulang. Peserta dibatasi sejumlah 150 orang. Kemudian teknis pelaksanaannya, pendaftaran peserta dimulai tanggal 25 September 2023 sampai kemarin ya, 11 November 2023. Kontribusi kekutsertaan peserta 50 ribu rupiah. Ketemuan teknik hari ini mulai pukul 10.30 sampai 12.30. Dapat penyusian, ini pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023. Berarti enam hari ke depan ya. Peserta nanti daftar ulang menggunakan nomor peserta dari Panitia. Peserta duduk di kursi dan ruang yang disediakan Panitia. Peserta mengerjakan tes dari Panitia melalui telepon soluler yang dibawa peserta sendiri dan telah terisi kuota internet. Tes dalam bentuk soal pilihan ganda ABCD. Materi tes berkaitan dengan pengetahuan umum bahasa dan sastra Indonesia yang meliputi kata, kalimat, wacana, dan bentuk sastra. Jumlah soal 60 butir dengan durasi 90 menit. Bapak final diselenggarakan pada tanggal yang sama dengan Bapak Penyisian, yaitu tanggal 18 November 2023. Peserta final diperoleh dari 10 besar skor yang diperoleh dari Bapak Penyisian. Jika ada skor yang sama ditentukan dari penyelesaian menjawab yang lebih cepat. Pada Bapak final peserta melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut. Peserta mengambil dua undian teks singkat, kemudian membandingkan kedua teks tersebut dari beberapa segi. Misalnya dari segi jenis teks, isinya, dan cara penyajiannya. Ini mungkin agak baru ya. Kami mengupayakan agar literasi ini muncul di sini. Dan berpikir kritis dan evaluatif, anak-anak mulai dilatih sejak dini. Kedua, beserta dipanggil ke panggung untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan kebolehannya dalam bidang bahasa atau sastra. Misalnya, setelah memperkenalkan, dia berbidato sedikit, dua menit atau satu menit. Membacakan sastra atau memainkan drama. Ya mungkin beberapa dialog atau monolog. Kegiatan ini dilakukan representatif tanpa melibatkan orang lain, tanpa mengganti rias dan busana, tanpa iringan, namun boleh membawa alat yang dimainkan sendiri. Sesi ini dilakukan maksimal tiga menit. Jadi memperkenalkan diri, sekaligus menunjukkan kebolehannya. Dan ini ada skornya nanti ya. Beserta menyajikan perbandingan teks secara lisan selama tiga menit. Nah ini mungkin agak berat, nanti Bapak Ibu Juri mungkin bisa memandu kalau anak-anak masih asing ya. Karena ini memang model yang baru. Beserta menjawab dan melakukan hal yang diminta oleh juri. Nah ini peserta ditanya oleh juri baik yang berkaitan dengan teks atau hal-hal yang lain tentang sikap bahasa sastra gitu terserah ya. Nanti juri yang mempunyai strategi tersendiri bagaimana bisa menyaring mana peserta yang terbaik. Jadi bisa pertanyaan dari teks tersebut, nanti mungkin ditayangkan juga, bisa dari hal-hal yang lain yang berkenaan dengan bahasa dan sastra Indonesia atau literasi. Pengumuman pemenang nanti Kemungkinan tanggal 22 November, meskipun kalau Juri tidak bergeberatan, bisa mengumumkan pada hari itu ya. Penyuruan lagi diaksanakan pada hari Sabtu 25 November 2023 dalam rangka Kebiar Felis 2023 Bersama SMP Negeri Tiga Peterongan. Baik, Bapak-Ibu, kemudian di Juknis itu ada beberapa tahapan kegiatan, nanti bisa ditanyakan. Dari kegiatan tersebut, Bapak-Ibu, barangkali ada permasalahan, ada masukan, ada kritikan, nanti kita bicarakan bersama-sama. Karena semuanya mungkin masih agak baru yang berkaitan dengan olimpiade bahasa dan sastra. Ini mengawali agar literasi berjalan lebih sehat, bersemangat gitu ya. Dengan cara-cara yang mendekati urusan kebahasaan dan kesastraan yang tidak terbatas pada hanya menghafal dan keterampilan-keterampilan yang terbatas juga. Terima kasih. Barangkali Bapak Asrari. Tukang sekali Bapak Asrari. Ada yang disampaikan? Halo, ya. Paparannya sangat jelas, saya kira, tadi. Dan menarik sekali juga ya. Apa yang dilakukan SMP Lekritika Perorangan dengan agenda kali ini ya. Mungkin dari itu, Pak Serta dan Bapak-Ibu Guru ya, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau saya, saya kira tadi sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Pak Alok. Terima kasih. Pak, nambah masuk kemana? Pak. Halo. Saya mau bertanya, Pak. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Faid, Pak, dari MI Sulaimaninya. Saya mau bertanya, Pak. Tadi itu saya sudah membaca juknisnya. Kemudian saya baca itu juknisnya tanggal 18 penyisihan, kemudian tanggal 19 final. Lalu di bawahnya tidak ada tulisan lagi, Pak. Di bawahnya tidak ada tulisan. Kalau finalnya akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan Bapak penyisian. Ini betul yang mana, Pak? Ibu, itu mungkin draft dari awal dulu ya? Enggir. Oh, iya. Ini sudah direvisi hari yang sama, Bu. Hari Sabtu dua-duanya. Oh, berarti Bapak finalnya itu langsung ya, Pak? Enggir. Hari Sabtu itu. Anak-anak mengerjakan satu jam setengah, kemudian langsung diumumkan finalisnya. Setelah itu, dari sepuluh besar finalis, nanti diuji lagi oleh Bapak-Ibu juri. Jadi Bapak-Ibu juri enak ya, hanya sepuluh orang. Ini anak-anak datang ke sana, lombanya penyisihan itu pakai seragam sekolah atau baju bebas, Pak? Seragam itu, itu bukan masalah. Yang seenaknya saja. Yang sesuai dengan keadaan anak-anaknya yang paling nyaman saja. Mas Gunung, dalam kamaran di tempat kami itu semuanya perempuan berjirpah, gitu ya. Ini tidak jadi tontonan anak-anak. Sebenarnya tidak apa-apa kami. Cuma nanti mentalnya bisa terganggu kalau dia dilihat orang, gitu ya. Ya, kalau enggak sama sendirian kan beda. Sendirian kan yang gitu, Pak. Apa sih, Bu? Salam. Bagus. Menggunakan pakaian sekolah, tidak mengurangi nilai. Oke. Nanti tidak termasuk baju ya, yang penting sopan saja. Penampilan nanti yang dimaksud adalah cara anak-anak menampilkan diri, termasuk keseluruhan perilaku berbahasa yang mungkin kesopanan, sistematikanya, cara menyampaikan penalaran, begitu, Ibu. Jadi, tidak berkaitan dengan dia ke salon atau tidak. enggak, Pak. Enggak, Pak. Terima kasih jawabannya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Nanda Sukmana? Bapak, Nanda Sukmana? Ini sampai berkaitan, Nanda nih. Ya, terima kasih, Pak Nuk. Tes ya. Aman, Gih. Alhamdulillah. Ini si Tuan Rindu sekali bertemu Pak Nanda ini ya. Oke. Yang pertama, saya baru tahu ini, selamat hari ayah, tanggal 21 November. yang paling penting adalah begini, Bapak, Ibu, dan peserta ya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Nuk tadi, bahwa memang artificial tidak begitu penting. tapi yang paling penting adalah soal pengayaan dalam berbahasa dan bersastra. Itu yang paling penting, Bapak, Ibu. Jadi, saran saya hanya satu, bahwa persiapkan ini dengan sungguh-sungguh. Karena ini memang tidak bisa instan, tapi masih ada waktu untuk mempersiapkan. Tapi yang jelas, mudah-mudahan nanti semuanya mampu menunjukkan karya-karya yang terbaik. Terima kasih, Pak Nuk. Itu, Ma'wan. Terima kasih, Bapak Nanda Sukmana. Dan para peserta, nanti setelah Bapak penyisian itu, Bapak final. Nah, Bapak finalnya begini, mengambil dua teks acak. Nanti diundi seperti arisan itu. Tidak tahu nanti teksnya yang mana. Nah, dari dua teks itu, nanti dibandingkan. Mungkin isinya bagaimana, kemudian carama nyajikannya bagaimana, bentuknya bagaimana. Mungkin teks-taks itu berupa puisi, nanti mungkin berupa cerita pendek. Atau kami usahakan yang sangat singkat ya, karena harus ada juga lah, agak sulit yang bisa tanda itu. Nanti mungkin berita, jadi teks macam-macam. Nanti anak presentasi mau membandingkan. Nah, emang ini, penting-pentingan yang mencunggu ini, skor yang paling tinggi ya. Karena, teks itu bisa banyak persen, tes seleksinya, kemudian 30 persen tahun itu adalah penampilan. Penampilan itu ya, panggungi bakat, penampilannya ketika tampil dalam publikan pidato, publikan drama, atau publikan buca busi, pencang memperkenalkan, itu 30 persen juga. Nah, yang paling banyak skornya nanti adalah, ketika presentasi ini, dan menjawab pertanyaan dulu. Tentang persen ya. penampilannya, sangat bijaksana, untuk ikas yang menang, karena konteks yang berada di belakang, mungkin paling berada di belakang, tetapi terus menang, menang yang paling unggul. ya, karena ini merangsang, terasa, maka harus ada pemenang, ada yang kalah, gitu. Tapi, tujuan kami bukan untuk menjatuhkan, atau ada-ada, tapi supaya kita semua lebih bersemangat, karena jadi kita merangsang, krupa biasa, untuk berliparasi dengan lebih baik. Jadi anak memilih teks, kemudian membandingkan secara ngelisan. Nanti ditanya oleh Julie, baik tentang teks itu, atau yang lain ini, terserah jenilah. Karena jenilah berliparasi dalam bahasa seseorang, menitap juga penulisan, sampai praktis, sampai jadi diakil. kesempatan diakil. Jadi warna berliparasi sejutaan dengan yang merasa dengan menggunakan sastra dalam yang sejutaan objektif, manit, 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 yang menitap unggul. Meskipun, jenilah yang menitap berliparasi apa. Ada yang bertanyaan baik itu sempurna. Apa -apa yang Bagaimana Ibu Bapak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang penting ini mampu dan saya mampu ini dari wajahnya sudah ini sekali. Yang penting juga. Nanti pertanyaannya juga yang berkaitan dengan, makasih ya mungkin katanya, kalinya, terus ini Banten apa, gitu-gitu. Oke, makasih ya. Iya. Ini memang nanti kalian belajar dari para peserta yang lain ya. Jadi, selain lombong, ini juga membuka silaturahmi, menambah teman, menambah saudaranya. Jadi, nanti lebih terbuka. Kalian itu dikembang, nanti kami tanggung ke para peserta yang lain, cara menjawabnya, cara tampilnya ya. Masih berani kalian? Terima kasih. Oke, terima kasih. Semangat ya. Ya, mudah-mudahan sukses semua. Ya, ada lagi? Ada lagi? Bapak Nanda atau Bapak Asrori? Nah, ini dari Bu Yuda. Bu Ami. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon bertanya nge Bapak. Saya dari SD Barakawisar. Perihal tentang ketika peserta itu masuk Bapak final, kan tadi dijelaskan mengambil dua acakan. Yang berupa beberapa teks. Dua teks. Atau kalimat. Dua teks. Dua teks. Nah, ini kan masih pertama kali ya, masih sesuatu hal yang baru bagi anak-anak. Agar mereka juga persiapan kira-kira jenis-jenis teksnya ini seperti apa. Oke. Kalau boleh tahu. Iya, jadi teks-teksnya nanti muncul, pantun, berita, berita pendek atau dengan nanti-nanti-nanti. Nanti-nanti akan membuatnya. Fungsi-fungsi dengan berisi bisa ya. Karena aja ya. Karena, nah nanti membandingkan dua teks itu. Di sana bagaimana, yang satu apa, yang satu apa. Cara menyajikannya yang satu bagaimana, yang satu bagaimana. Atau kalau berita mungkin, siapa, bagaimana, begitu-begitu-begitu. Tapi, kalau sebenarnya, anak menyampaikan sendiri. Memangnya memkomunikasikan teksnya. Nah, ini yang tantangan. Ini memang tantangan buat semuanya ya. Bagaimana dia mengungkapkan teks yang baru dibacanya. Atau membedakan teks yang dibacanya. Pada tingkat yang paling tinggi, anak bisa menilai atau mengevaluasi. Ini bagus atau tidak. Atau keunggulan dan kelemahan. Itu pada tataran yang paling tinggi, anak bisa mengevaluasi. Mengeksplor, oh bisa dieksplor lagi. Iya, waktunya dengan pertanyaan itu enam menit ya. Enam menit. Waktu presentasi tiga menit. Namun nanti, karena belum terbiasa mungkin ya, nanti Bapak-Ibu juri nanti bisa membantu. Dengan pertanyaan, nanti bisa memandu. Karena nanti kami tetap itu agak panjang juga ya. Oke, terima kasih. Iya, iya. Selamat, selamat semuanya, Bapak. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin, 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 amin. Dan bermanfaat ya. Ada lagi? Iya. Ketika anak setelah mendapat teks itu, ada keresempatan tiga menit untuk mengambil. Nah, ini saat saya ingin berbeda-beda-beda proteks itu, kemudian baru dipresentasikan. Nah, yang dipresentasikan nanti diundi ya. Jadi, urutannya nanti undian baru. Bukan berarti nanti yang nilainya tertinggi, yang nilai seleksi tadi tertinggi, dia enggak bernama, nanti diajak lagi. Jadi, ada pengajaan nomor undian waktu final. Namun tidak menutup kemungkinan, karena bisa jadi para peserta sama-sama hebat. Mungkin juri membuat kegiatan satu pertanyaan bersama-sama, terserah nanti teknisnya juri, karena ini tidak sangat pasti seperti olahraga. Jadi, perlu beberapa pertimbangan, mungkin penalaran, kecepatan, dan lain-lain itu ya. Atau sikap gitu juga. Mudah-mudahan tetap bisa, Bu, Insya Allah bermanfaat. Untuk perkenalan waktu awal, itu memperkenalkan nama, misalnya nama siapa, mungkin hobinya. Setelah itu, menunjukkan kemampuan khususnya. Beli bermain tema, mungkin beberapa dialog atau monotip. Kemudian boleh di situasi ini, boleh berbicara, terserah ya. yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia. Bisa dipanggil ya. Ini semuanya masih baru. Bagaimana, Ibu? Oh, tidak ada apa-apa ini ya? Oh, yang anu pesertanya. Ibu-ibu dan anak-anak putri ya. Kecuali juri ini. Juri satunya wanita, tapi sedang kegiatan yang lain. Oke. Kalau tidak ada, saya ingin beri juri, dan saya ingin mengembangkan pertanyaan. Mohon maaf, Pak. Izin masuk. Ini yang silakan, Ibu. Untuk Bapak Fimal. Tentang Bapak Fimal. Itu kan ada beberapa poin. Empat kalau ngasih ya, Pak. Antara yang di poin dua dan di poin empat, itu kan tentaksa setelah memperkenalkan diri, kemudian menunjukkan bakat atau kemampuan, kebolehan di bidang bahasa Indonesia. Dan yang ke poin empat itu menjawab pertanyaan dan melakukan hal yang diminta oleh para juri. Untuk yang melakukan hal yang diminta oleh para juri, itu apakah berkaitan dengan yang di poin dua untuk menunjukkan kelebihannya atau kebolehannya di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih, Pak. Mohon untuk penjelasannya. Ya, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab. Untuk poin dua, yang dikaitkan dengan poin empat, insya Allah nanti pertanyaan yang diminta oleh juri, itu berhubungan dengan yang berbandingan berateks itu, insya Allah. Nanti hubungannya dengan itu. Untuk kebolehan, kan itu untuk tambahan saja waktu tiga milik perkenalan diri itu. Insya Allah begitu. Jadi, peserta menjawab dan melakukan hal yang diminta oleh para juri ini berhubungan dengan buat teks nanti yang mau dipresentasikan. Seperti itu, insya Allah. Mungkin Pak Nuk mau menambahkan. Kalau dirasakan, anak-anak sudah cukup, berarti ada kemungkinan juri atau ada mungkin standar terbentuk, mungkin sikap terhadap bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Jadi, perpanyakan juri itu misterius. Jadi, sikap terhadap jurninya. Jadi, bisa berkaitan dengan teks itu, bisa dengan bahasa dan sastra Indonesia yang lain, terutama sikap ekspresi itu ya. Ya. Ya, ini memang misteru mencuri. Jadi, juri boleh berkaitan dengan teks itu. tidak fungsi. saya akan mencuri kemungkinan sehat tersebut. Jadi, saya akan mencuri 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 tetap akan mencuri percuma yang tersebut. Ya, saya akan mencuri 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 yang tidak mencuri Terima kasih. 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 Terima kasih.